udah pake data seluler udah connect shizuku kalian gak perlu connectin ulang lagi untuk debugging ke shizuku nya kalian gak perlu ulang-ulang lagi cuman sekali dan selamanya jadi permanen gitulah welcome there kali ini jm tools ada update-an terbaru yaitu 3.2 nah kali ini jm tools udah kombo sama shizuku kalian bisa download aplikasinya di bio ya nanti kalian klik ada shizuku sama jm tools disitu untuk aplikasinya untuk tutorialnya kita langsung saja kalau perlu diingat ini update-annya menghilangkan bug-bug besar gitu kayak hilang data file-file yang hilang nggak bisa ini adb shellnya nggak bisa terkonek nah sekarang jm tools udah kombo sama shizuku jadi untuk Android 14 hyper OS untuk 13 semua teratasi sekarang enggak ribet-ribet lagi gitu untuk konekin untuk menerapin aktif server data semuanya untuk bermain PUBG mobile kalian tinggal konekin ini shizuku cmtools dan yang lain ada ibsl langsung bisa konek langsung saja ke tutorialnya yang pertama kalian buka shizuku yang pertama kita firing dulu shizuku dengan debugging debugging nah sekarang sudah ini kita buka debugging nirkabelnya ini di opsi pengembangnya kalian lihat tutorial sebelumnya cara untuk gini konekin debugging nirkabel kita nyalain nah kita konekin kode ini ya 663902 langsung klik yang ini sobat kertas piring suksesful oke mantap shizuku. terhubung kita kembali oke oke setelah itu kita klik start oke ya di sini udah connect setelah kalian klik pairing kalau udah terhubung kalian klik start nah nah disini shizuku udah berjalan is running setelah itu kita klik yang authorize application nah disini teman-teman bisa bebas gitu menambahkan aku menambahin ini jmtools oke selesai kembalikan setelah itu kembali buka jmtools nya aktifkan peningkat otomatis lanjutkan izinkan perlu diingat jmtools yang sebelumnya harus di uninstall harus dihapus baru di install ini jmtools terbaru tuh kalian downloadnya di bio ya klik jmtools akses pengguna oke oke klik oke klik oke itu ngebooster game PUBG nya di latar belakang klik kita izinkan login kita izinkan login login nya pakai email karena kita player gratisan kita nonton iklan untuk ngebantu developer cmtools nonton iklan sampai selesai oke di skip tutup disini kalian gak perlu ini lagi gak perlu disini disini nih di tools connectin itu bagian disini kalau udah kompoin sama si suku untuk player-player lama kalian bisa ikutin cara-cara sebelumnya itu ada di video sebelumnya kalian ikutin itu dengan cara ini ya sambungin debugging dari kabel kalau gak pakai si suku tapi ini tutorialnya untuk kompoin si suku untuk ngebuka untuk ngeunlock hyper os android 14 android 13 yang bermasalah di wp debugging nya oke selanjutnya kita aktifin anti reset gfx custom karena kita player gratisan kita tonton iklan kalau kalian gak mau nonton iklan gak ada iklan iklan tinggal terapkan dan setting gitu terapkan gak ada iklannya kalian klik donasi sekarang nanti muncul gitu ke developer atau ke admin admin jmtools untuk donasi dan kalian konfirmasi gitu ke admin nya player gratisan kita tonton iklan oke setelah nonton iklan kalian nyalain anti reset nya setelah itu gfx custom setelah itu klik gfx custom nah disini temen temen dan connect connect to shizuku gacor gak bang gacor lah untuk android 11 sampai hyper os udah libas libas semua kalian gak usah ngelung-ngelung lagi di komen terkait bang izin file bang bang masak izin file bang bang dataku hilang bang pokok semuanya udah aman karena developer jam tools udah comboin sama shizuku terkait masalah file-file semua kalian tinggal konekin shizuku nya ke web debugging terus sambungin ke jmtools setelah itu kalian use adbezel oke disini adbezel fungsinya untuk menerapkan raw data config aktif save dan untuk penerapan game nya gitu paling gak perlu hapus data lagi gak gunain usb debugging lagi guys ya parent game udah 3.2 grafik dasar resolusi aku pakai yang ini 720 grafik super smooth diaktifkan untuk kalian yang gak support super smooth jangan maksa pakai yang smooth aja ya kalau putih kalian tinggal login biasa terus reset grafis fps extreme plus 90 fps gaya klasik dan disini udah ini ya udah unlock ini ultra extreme 120 fps ini yang new tapi aku pakai yang 90 fps sesuaiin sama device ada di video sebelumnya gitu kalian sesuaiin dulu sama device baru pakai 120 fps nah disini ada yang baru juga nih penghemat daya tapi aku gak diaktifin ada banyak ini update-an di 3.2 stabil ini udah ke buka 90 fps disini juga yang 120 fps di fitur terbarunya ini ya kalian bisa adjust gitu keren gak kalian bisa ngatur sampai 90 fps kalian bisa adjust lagi kasih mentok rata kanan 120 fps tambahkan game user setting tambahkan active shaft variant active shaft saya pakai nah disini nih ada penambahan ini ya active shaft baru sama raw data gitu yang ini rog 5 rog rog 5 black shark ini ada banyak juga ada update-an terbaru oke yang rog pon 5 nonton iklan hari setiap hari oke mode buta warna tritonopia opsional ya guys raudat untuk raw data disamain sama yang atas aku pakai rog rog pon 5 update complete rog pon 5 tambahkan script tutup nah setelah itu stabilize performance disini udah ada tulisan dengan connect to shizuko jadi kalian konekin sama shizuko jadi aman semua gitu gak perlu konekin lagi debugging-debagingnya sama jmtools aman PUBG global graphic optimize resolusi font scale 30% 90hz 10hz pake yang skiagl ini rekomendasi buat game-game fps pake skia nah yang disini aku pake yang disable thermal kalau kalian nyalain yang ini disable thermal ini kan kayak nge-overlock gitu kalian harus pake kipas atau cooler takutnya HP kalian kenapa-kenapa gitu aku saranin gak usah di nanti vinci yang ini disable thermal karena bahaya tapi aku aktifin biar enak gitulah nge-game nya disable standby app apps on background fps stabilizer nah cuman kini tuang nih oke setelah itu install oke jangan matikan HP jangan restart HP kalian setelah install ini nonton iklan lagi setelah nonton iklan kalian klik kembali setelah itu kalian aktifin delete logger game tutup geser-geser ke atas klik terapkan terapkan buat kamu belanja dua kali sehari jam 12 siang dan 8 malam belanja di shopee silang skip are you sure to apply config ya memang keren si developer jmtools dikombin sama si zuku jadi aman deh ini kita nge-game nya aku aku matikan yang ini terus boost now biar enggak berat tapi aku berat sih lalu udah aktifin itu tapi buat kalian brother-brother semua bebas kalian mau aktifin matikan bebas opsional run gap oke mantap allow izinkan udah masuk disini berarti udah aman guys ya oke udah masuk ini smooth parah ya guys ya udah smooth banget dan perlu teman-teman ketahui walaupun di sini menu grafis ini semisal belum ke unlock itu ekstrim ekstrim plus kayak 120 fps gitu ya kalau HP kalian sudah support terus disini eh di menu ini masih tulisan ultra apa ekstrim biasa gitu itu enggak apa-apa ya itu cuman bug atau dari sistem PUBG nya aja gitu yang ngebug disini ditulisan itu tapi di in-game kalau kalian main udah ke unlock itu udah ke unlock 90 fps 120 fps kalau HP kalian support gitu sesuai settingan fps nya nah dan untuk kalian yang unlock super smooth jika layar kalian putih berarti layar kalian gak support ya terus kalian ke pengaturan grafis terus setelah itu kalian klik yang ini atur ulang layar login biasa dulu login biasa terus atur ulang layar setelah itu login jmtools pake sekitar smooth aja bisa maksa pake super smooth cuman gitu doang caranya nah disini der point plus nya jika kalian connectin sama shizuku kalian kalian kalau mau login lagi gak perlu nyambungin usb debugging atau pakai wifi lagi kalian gini nih udah pake data seluler udah connect shizuku kalian gak perlu connectin ulang lagi untuk debugging ke shizuku nya kalian gak perlu ulang ulang lagi cuman sekali dan selamanya jadi permanen gitulah cuman di awal doang itu kalian connectin debugging nya ke shizuku sama sambungin ke jmtools setelah itu kalian udah connect shizuku kayak gini nih aman setelah itu kalian tinggal terapkan terapkan aman gak perlu setting setting lagi oke deh 2 3 5 6 6 9 9 10 11 11 12 15 15 15 15 Terima kasih.